Sosok pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun yaitu Panji Gumilang dinilai memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi pemikiran orang. Bagaimana tidak, para Menteri Republik Indonesia hingga para jemaah Al-Zaitun berhasil terpengaruh oleh Panji Gumilang. Dan kini sudah ada ratusan ribu orang yang menjadi pengikut Panji Gumilang di Ponpes Al-Zaitun. Dilansir Tribunwaw.com meski kini Ponpes Al-Zaitun sedang diterpamasalah, para jemaah tetap setia terhadap Panji Gumilang. Menilik peristiwa tersebut, pendiri negara Islam Indonesia, NI, Crisis Center sekaligus mantan pengurus Al-Zaitun, Ken Setiawan turut buka suara. Ken menilai Panji Gumilang memiliki kepribadian psikopat. Menurut Ken, Panji Gumilang tengah berusaha menutupi sifat aslinya yang jahat. Alhasil dari kamuflase tersebut, Pejabat Negara, Menteri Istana hingga Jemaah Al-Zaitun tertipu dengan Panji Gumilang. Ada pun Ken menilai kamuflase yang dilakukan Panji Gumilang berhasil lantaran memiliki banyak uang. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Panji Gumilang rela menghalalkan segala cara demi mendapatkan banyak uang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!